Alhamdulillah Selamat pagi Indonesia Selamat pagi sahabatku semua Dimanapun anda bisa menengarkan istri dan kawan pagi hari ini Apa kabar? Semoga dan semoga saat ini anda semua Senantiasa ada dalam keadaan yang sangat menyenangkan Dan selalu dalam naungan rahmat serta ridho dari Allah SWT Amin Baik sahabatku Alhamdulillah Hari ini saya sudah berkembang hadir bersama anda Kurang lebih 90 menit ke depan di program sehatku Untuk pertemuan kita kali ini Hari Selasa 8 Syaban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2023 Acara ini serentak disiarkan di seluruh jaringan Radio KU Network Antara lain di 104,8 FM Radio KU Kuningan 92,4 FM Radio KU Majalengka 104,7 FM Radio KU Batam 1089 AM Radio KU Bogor 88 FM Radio KU Kuburaya Pontianak 89,6 FM Radio KU Purpalinga 87,6 FM Radio KU Brau Kalimantan Timur 106,3 FM Radio KU Martapura Dan 93,6 FM Radio KU Aceh Dan anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayah.org www.radikoonline.com Dan www.radioku.com Baik sahabatku Untuk sehatku kali ini Insya Allah kita akan mengusung tema yaitu Penyakit ADHD Apa sih ADHD? Ya, pengertian ADHD atau Attention Deficit Hiperactive Disorder Adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian Serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif Kondisi ini juga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah Hingga saat ini penyebab utama ADHD belum diketahui dengan pasti Ya, tetapi kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan Sahabatku, alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. H. M. Pirdos MMR Selaku narasumber kita pagi ini Assalamualaikum, dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, kali ini saya ingin belajar lagi nih dengan dokter dan juga semua sahabatku Kita mengusung temanya yaitu ADHD Tadi sudah saya berikan sedikit pembukaannya Tapi mungkin lebih jelasnya si dokter yang lebih tahu lah ya Sebenarnya ADHD ini bisa sembuh gak? Kalau dari literatur disebutkan tidak bisa sembuh Tapi bisa dikondisikan, diadaptasikan sehingga yang bersangkutan mampu hidup dengan normal dan bisa diterima oleh lingkungan Sampai dewasa ya Tapi nanti kita akan lihat dari ini ya Itu kan dari perspektif kami baca dari literatur-literatur umum ya Tapi ada yang luar biasa, nanti kita lihat dari sudut pandang perspektif Islam nanti Nanti terapi justru adanya di kita Baik, izin menyapa pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk beramal soleh, untuk membantu orang Dan untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala Semoga guru kita, bu ya Yahya dan keluarga diberikan Sehat walafiat, umur panjang dalam ketaatan Dimudahkan semua urusan beliau, urusan dunia, urusan akhirat, urusan dakwahnya Amin, Allahumma amin ADHD Jadi kalau di Indonesia kan ya gangguan fokus ya Gangguan fokus dan hiperaktif Mungkin di sekitar kita, kita sering menemukan Tetapi kan karena kita tidak mampu mendiagnosa Dan biasanya pun di masyarakat kita masih awam Bahwa menganggap bahwa hiperaktif Atau mungkin keadaan-keadaan yang impulsif Atau tiba-tiba memukul Tiba-tiba melakukan tindakan tanpa berpikir Atau mungkin sulit berkonsentrasi Mudah lupa Itu mungkin dianggap hal-hal yang biasa Nah ADHD ini adalah Diagnosa dari yang ciri-cirinya adalah Yang saya sebutkan barusan Sulit fokus, sulit konsentrasi, pelupa Kemudian gerakan-gerakan yang tiba-tiba Yang tidak bisa menunda Kemudian tidak mau diam Itu kan sebetulnya kita sering melihat itu di sekeliling kita Cuma kita kadang menganggap itu hal-hal yang biasa Kadang kita menganggap hal itu adalah Ya sudah namanya anak-anak gitu Nah tetapi itu adalah keadaan yang Ya tergantung sudut pandang Kalau sudut pandang psikologi itu keadaan yang berbahaya Jadi anak-anak itu kan harus tumbuh kembang Jadi yang selalu biasanya orang awam melihat adalah tumbuhnya saja Anak saya sudah tinggi Anak saya badannya berat badannya bagus Anak saya mampu berlari Itu saja Tetapi lupa bahwa Ada hal-hal yang sebetulnya itu adalah abnormal Disorder, gangguan Tetapi kita anggap dan kita abaikan saja Tidak ada intervensi apapun Misalkan anak hiperaktif Naik-naik meja Tidak mau diam Disuruh diam sebentar Langsung gerak lagi Berdiri lagi Lari lagi Begitu Kita anggap hal-hal seperti itu Kadang dianggap biasa Dan lucu lagi ya Lucu pada masanya Nanti ada masanya juga jadi lelah orang tuanya Ya bukan lucu lagi Betul Jadi Jangan-jangan Ya Jangan-jangan itu adalah Ciri dari Anak tersebut menderita ADHD tadi Ya Jadi Apa tadi singkatannya ADHD itu Attention Devisit And hyperactive Disorder ya Jadi Gangguan fokus Dan Gangguan hyperactive Pada anak Begitu Dan memang secara medis Secara Secara Kedokteran Itu penyebabnya Belum diketahui yang spesifik Hanya Diduga saja Diduga Faktor Tiga hal Yang pertama genetik Yang kedua Masa kehamilan Dan yang ketiga Ya pas kehamilan Misalkan Ada kecelakaan Atau trauma Pas Pas melahirkan Atau Keadaan-keadaan lain Yang dapat menyebabkan Apa Gangguan Neurotransmitter lah Bahasanya Begitu di kedokteran Jadi Neurotransmitter misalkan Seorang ibu Yang waktu Hamil Mengkonsumsi Obat-obatan Kemudian Obat-obatan Yang Yang pengaruhi Sistem secara pusat Artinya Penenang Alkohol Kemudian Obat-obat yang Mungkin Arkoba Begitu Kalau disini Nah itu Mengganggu Neurotransmitter Atau mungkin Neurotransmitter itu Adalah Zat yang Bekerja di otak Yang dia Mempengaruhi Mood Mempengaruhi Apa Aktifitas otak Otak ibunya Atau otak janinnya Otak ibunya Dan akibatnya Bisa mengaruhi janin Jadi ini Patut diduga Kalau penyebab Spesifiknya Belum diketahui Jadi Diduga Penyebabnya Bisa dikarenakan Konsumsi Obat-obatan Ibunya Selama hamil Kemudian Genetik juga bisa Jadi Kalau ada misalkan Kakek neneknya Atau mungkin Ibu bapaknya Yang memang punya Keluhan yang sama Ya mungkin Anaknya pun Akan mempunyai Keluhan yang sama Walaupun tidak selalu Tetapi ada faktor resiko Yang ketiga adalah Kebiasaan buruk Ibu juga bisa Merokok Nah itu Kalau yang di literatur Yang kami baca Dan kemudian Keadaan Psikologi Saat hamil Nah misalkan Saat hamil Selalu Apa Emosi yang berlebihan Sedih yang berlebihan Depresi Kepanjangan Nah itu juga Dapat mempengaruhi Nah kata penelitian Seperti itu Kemudian Penyebab lainnya adalah Faktor cedera Tadi kan Tadi kan Sifatnya itu Ya Bukan fisik Tapi kalau ada yang Penyebabnya fisik Yaitu cedera Kemudian pertolongan Persalinan Mungkin ada Kepala besar Sehingga mungkin Ya Walaupun kecil Kemungkinan Cuma Penelitian itu Menyatakan bahwa Itu dapat Berkontribusi juga Pada keadaan ADHD Atau gangguan Hiperaktif Dan Susah Fokus Nah Cirinya apa Nanti akan kelihatan Sejak umur 3 tahun Biasanya Ya memang Memang ADHD Mungkin bisa juga Pada usia Bayi Baru lahir Sampai umur 3 tahun Cuma Pada bayi itu Bayi lahir pun Ya 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 impulsif juga Jadi kalau lapar Ya nangis Kalau tidak nyaman Ya nangis Jadi sehingga Tidak Tidak Bisa membedakan Ini adalah Kejala normal Fisiologi Normal Atau memang Ada gangguan Gangguan Hiperaktif Tapi pada umur 3 tahun Kan Anak sudah Harusnya bisa Mengendalikan diri Disuruh diam Ya diam Kan begitu Disuruh mendengarkan Harusnya mendengarkan Nah tapi Kalau pada kejala ADHD ini Nah anak sudah Mulai itu Kelihatan hiperaktifnya Tidak mau diem Cenderung Ada saja yang dikerjakan Dan tidak terkendali Biasanya Tiba-tiba lari Gitu nyeberang Begitu Nah itu Dijurigai Dijurigai ADHD Lantas obatnya apa Kan begitu Obatnya apa Sampai saat ini Ya obatnya adalah Cenderung Untuk Mengurangi Kejala saja Yang membahayakan Misalkan Kalau Apa namanya Kalau Gangguannya adalah Moodnya Misalkan Yang mungkin Kan kejala itu Bisa macam-macam Bisa depresi Nanti obatnya Anti depresi Atau mungkin Yang moodnya Tidak stabil Ya nanti Obatnya itu Mood stabilizer Itu obatnya nanti Dokter jiwa yang memberikan Jadi kalau kita Dokter umum Di lingkung Di 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 Kita Hanya Menegakkan Diagnosa saja Dan obat-obat Obat-obat yang diberikan tadi Farmakoterapi itu Ya Dengan Pertimbangan Jika memang Keluhannya itu Sudah sangat mengganggu Terhadap Kehidupannya Sehari-hari Begitu Misalkan anak Tidak bisa tidur Main terus Lari terus Nah ya mungkin Mungkin Terlalu Ya tidak ada hadithnya Seperti itu Ya Tetapi Ada Kan kok terapinya itu Artinya terapi Kognitif Terapi Kebiasaan Nah Dan ternyata Ada yang Subhanallah Ada Terapi yang terbaik Yang Itu adalah Memang Dilakukan oleh Anak-anak kita Yaitu apa Menghafal Al-Quran Nah Disitu ada Tiga 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 Aspek yang Diperlukan Untuk menerapi ADHD Yang pertama adalah Mendengar Mendengar Nah Mendengar Itu ada Penelitiannya Jadi Seorang Populasi ADHD Diperdengarkan Murotal Itu ada Efek positif Jadi Lebih Mengurangi Peraktifnya Dan Lain-lain Ada jurnalnya Yang kedua adalah Akhirnya nanti Akan Menghafal Membaca Nah Melatih Artikulasio Atau mungkin Pengucapan Kemudian Melatih Daya ingat Nah Yang ketiga Adalah Yang Aspek yang pentingnya Juga adalah Continue Nah Ya Continue Mungkin Kok terapi-terapi lain Mungkin ada Berbatas waktu Atau mungkin Tidak Tidak bisa stabil Dalam Dalam Keistikomahannya Begitu Tetapi Seorang yang Menghafal Al-Quran Itu dapat semuanya Yang satu Melatih Pendengar Sehingga Fokus Yang kedua Adalah Menghafal Dengan membaca Juga Yang ketiga Adalah Istikomahnya Terus-menerusnya Itu dapat semuanya Dan penelitian Memang Membuktikan Bahwa Terapi Menghafal Al-Quran Ini Bisa menjadi Pilihan Untuk Penderita ADHD Ini Seperti itu Jadi Kalau Misalkan Mungkin Kita tidak perlu Menegakkan Sebetulnya Ponakan kita Cucu kita Atau anak kita ADHD Atau tidak Tetapi Kalau ada Gejala Yang sudah Satu Hiperaktif Tidak mau diam Kemudian Tidak terkendali Gerakannya Kadang-kadang lari Nyebrang jalan Atau mungkin Tiba-tiba Mukul temannya Begitu Kemudian Susah fokus Ya sudah Terapinya adalah Al-Quran Menghafal Nah seperti itu Tentunya Dengan keadaan-keadaan Yang dikondisikan Artinya Murotal Ya tentunya Memerlukan tempat Yang nyaman Yang menyenangkan Ya kan Yang bersih Yang rapi Kan begitu Nah jadi Kadang terapi juga Misalkan Murotal bagus Tetapi kalau kemudian Tanpa persiapan tempat Situasi Dan kondisi Ya tetap Juga tidak efektif Seperti itu Fasilitas juga mendukung ya Jadi Difasilitasi Yang nyaman Yang rapi Yang tenang Begitu Sehingga Efektif Kemudian Nanti Pas masuk ke Proses belajar Menghafal Itu juga Yang nyaman tempatnya Yang disukai anak Kan begitu Ya sehingga Tidak Tidak Apa Tidak 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 Hanya Sekedar Metodenya Wah ini Mendengarkan Al-Quran Terus membaca Al-Quran Tetapi tempatnya Tidak nyaman Tidak disukai anak Nah itu juga Untuk Diantisipasi Untuk Efektifitas Terapinya Seperti itu Baik Telepon di 085-2847-00147 Untuk Whatsapp Anda bisa Bertanya Walaupun Whatsapp Di 081-321-461-079 Untuk Facebook Anda bisa Ketik Radio Kukil Kami Segera Kembali Radio Kukil Inspirasi Spirit Hati Kita masih Membahas Tentang Penyakit ADHD Ini masih Bahasa asing ADHD Memang Penyebab ADHD Ini belum diketahui Secara pasti Namun Penelitian Menunjukkan Bahwa ada Beberapa faktor Yang bisa Meningkatkan Resiko Anak terkena ADHD Antara Tadi sudah Disebutkan Lepar Doktor Kita lebih Rinci lagi Tentang Penyebabnya Dan ini juga Bisa Dikatakan Untuk Mengedukasi Para ibu hamil Betul Jadi jangan Sampai Saat hamil Mengkonsumsi Yang Tidak Perlu Karena suka Berharap Supaya Anaknya Lebih Cerdas Karena Supaya Anaknya Lebih Bagaimana Orang Tau banyak Keinginan Tapi Seperti Kalau misalnya Untuk Ibu hamil Tentunya Sebetulnya Sebetulnya Pencegahan Terhadap Suatu Penyakit Itu Adalah Jika kita Lakukan Itu Adalah Untuk Mencegah Secara umum Penyakit Apapun Sebetulnya Jadi Kita itu Misalkan Ingin terhindar Dari diabetes Ya Hasil yang akan Kita dapat Adalah Kita akan Mendapati Diri kita Sehat Bukan saja Terhindar Dari diabetes Tapi terhindar Dari Segala penyakit Yang lain Teman-temannya Sekarang Misalkan Tadi kita Karena kita sedang Belajar ADHD Makanya Upaya Untuk Mencegah ADHD Itu adalah Sebetulnya Hidup kita Sehat Untuk Mencegah Semua Keadaan Penyakit Kita Misalkan Di awal Misal Ibu Hamil Maka Ibu hamil Yang pertama Harus makan Bergizi Nutrisi Harus Cukup Gizi Seimbang Kemudian Hindari Stres Karena Salah satu Faktor Resiko Dari ADHD Adalah Ibu yang Stres Stres Masalahnya Orang kita Menganggap Stres Kalau Seseorang Ngelempari Kaca Tetangga Stres Itu Cemas Berlebihan Khawatir Tidak Tidak Pada Tempatnya Takut Pada Sesuatu Yang Tidak Perlu Ditakuti Atau Mungkin Marah Jengkel Memendam Kecewa Terlalu Lama Kan Begitu Nah Itu Membahayakan Janin Nah Jadi Membahayakan Dalam Arti Ya Bukan Fisiknya Tetapi Pada Perkembangan Mentalnya Jadi Seorang Ibu Hendaknya Harus Selalu Gembira Dan Bahagia Di Masa Kehamilannya Dan Bukan Masa Kehamilan Saja Ya sudah Sepenjang Hidup Orang Harus Gembira Dan Bahagia Biar Sehat Kan Begitu Cuma Pada Khusus Pada Seorang Ibu Yang Hamil Maka Keadaan Gembira Itu Akan Berefek Positif Terhadap Janin Jadi Jangan Jangan Sedih Jangan 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 Emosi Seperti itu Kalau sedang Hamil Dan Kalau Konsumsi Obat Tadi yang Disinggung oleh Bang Yos Nah Obat Dibedakan Ada Obat Yang Sifatnya Suplemen Ada Yang Memang Obat Obatan Untuk Mengurangi Gejala Penyakit Tertentu Misalkan Nah Memang Kaidahnya Adalah Kalau Hamil Seminim Mungkin Minum Obat Seminim Mungkin Ya Jika Kepala bisa Dengan Tidur Hilang Tidur Saja Sakit Perut Bisa Hilang Dengan Air Hangat Air Hangat Saja Kan Begitu Kalau Misalkan Sakit Flu Bisa Nyaman Dengan Istirahat Cukup Istirahat Saja Jadi Hindari Dikit Minum Obat Dikit Dikit Minum Obat Dihindari Saja Kan Orang Kita Kadang Kadang Baru Pegel Saja Minum Obat Sakit Kepala Minum Obat Jadi Kalau sedang Hamil Harus Sangat Hati Hati Enggak Sebetulnya Buat Semua orang Harus Hati Hati Minum Obat Tetapi Khusus Pada Ibu Hamil Harus Lebih Hati Hati Lagi Jadi Jangan Mengkonsumsi Obat Sembarangan Yang kedua Tadi Jaga Moodnya Kan Begitu Kemudian Setelah Lahir Nah Ini Parenting Atau Cara Apa ya Ilmu Sebagai Orang Tua Itu Sangat Penting Juga Nah Semua Anak Yang Lahir Itu Perlu Perhatian Istimewa Istimewa Jadi Istimewa Itu Gini Maksudnya Bagi Seorang Ibu Yang Misalkan Bekerja Nah Itu Pastikan Bahwa Bekerjanya Itu Tidak Mengganggu Waktu Dengan Anak Waktu Dengan Anak Artinya Sebetulnya Sangat Penting Bahkan Kami Sering Ya Maksudnya Memang Implementasinya Sering Sudah Kami Sampaikan Bahwa Seorang Ibu Yang Melahirkan Kalau Bisa Cuti Setahun Cuti Setahun Kalau Bisa Demi Demi Bangsa Jadi Gini Yang Dilahirkan Itu Calon Pemimpin Calon Pemimpin Calon Pembangun Bangsa Jadi Dirawat Jadi Kalau Seorang Ibu Merawat Anak Itu Merawat Merawat Masa Depan Bangsa Kemudian Kalah Oleh Mohon Maaf Aktivitas Yang Ya Mungkin Penting Tapi Tidak Lebih Penting Dari Merawat Anak Ya Sehingga Kalau 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 Apa Jika Bisa Maka Seorang Ibu Terus Fokus Dengan Anaknya Setahun Ya Nanti Bisa Asih Yang Maksimal Bisa Kemudian Dekapan Seorang Ibu Yang Maksimal Kemudian Termasuk Adalah Tadi Terapi Al-Quran Itu Ya Tidak Harus Nunggu Anaknya ADHD Oh Iya Jadi Nunggu dulu Ya Repot Jadi Al-Quran Itu Adalah Nah Vitamin Untuk Perkembangannya Kan Anak Selalu ada Dua sisi Tumbuh Ada Kembang Tumbuh Itu Fisiknya Tambah Berat Badan Tambah Tinggi Tambah Larinya Cepat Tambah Kemampuan Skill Motoriknya Mampu Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Terus Akan Maju Itu Tumbuh Nah Kalau Kembang Ini Masalah Mental Masalah Mental Nah Masalah Mental Yang Lazim Yang Sering Di masa Anak-anak Adalah Hiperaktif Ini Hiperaktif Sehingga Jika Tidak perlu Nunggu anak Hiperaktif Sudah Terapi Al-Quran Kan Begitu Dari Mendengarnya Murotalnya Dari Kemudian Ya Semuanya Harus Merasakan Jadi Nanti Nanti Kan Kalau Bayi Kan Masih Indranya Pendengar Dan Perasanya Saja Nanti Baru Kalau Udah Misalkan Setahun Dua Tahun Bisa Melafatkan Kan Begitu Tetapi Jangan Lepas Dari Itu Pokoknya Intinya Itu Kemudian Kemudian Jangan Lupa Beri Jarak Dengan Nanti Program Kehamilan Berikutnya Ini Sangat Penting Juga Sangat Penting Karena Ada Dua Kerugian Ada Dua Kerugian Dari Jarak Yang Terlalu Pendek Antara Adik Dan Kakak Yaitu Dua Hal Itu Adalah Satu Sang Kakak Asinya Berhenti Sejak Hamilnya Adiknya Jika Hamilan Adiknya Itu Kakak Langsung Berhenti Asinya Dan Kedua Nanti Hadirnya Adik Itu Menjadi Pesaing Jadi Kalau Belum Cukup Umur Maka Akan Merespon Adiknya Sebagai Pesaing Harusnya Kakak Yang Masih Digendong Nah Ini Hadir Adik Nah Disitulah Itu Juga Jadi Trigger Atau Pemicu Hiperaktif Jadi Mencari Perhatian Nah Jadi Harus Dipertimbangkan Lagi Program Kehamilannya Jaga Jarak Jadi Jangan Mobil Saja Yang Kalau Berjalan Harus Jaga Jarak Tapi Kalau Jalan Lebih Jadi Kehamilan Pun Harus Jaga Jarak Jadi Terlepas Dari Kan Gak Boleh Kalau Kita Khawatir Rizki Kita Gak Khawatir Rizki Tapi Khawatir Dua Kerugian Tadi Asih Yang Tidak Maksimal Bagi Sang Kakak Ibu Yang Akhirnya Tergantikan Ibu Yang Gendong Adiknya Nah Padahal Asih Itu Masih Bisa Sampai 3 4 5 Tahun Bisa Iya Jadi Selama Anaknya Mau Dan Kondisinya Memungkinkan Memungkinkan Artinya Gak Mungkin Memberikan Asih Di sekolah Lagi TK Main Asih Artinya Sudah Tersubstitusi Dengan Sendirinya Substitusi Dengan Sendirinya Ini Juga Untuk Menjawab Dok Kalau katanya Kalau Asih Sudah 5 Tahun Itu Basih Ya Enggak Yang Diproduksi Setiap Hari Basih Dari Mana Jadi Asih Itu Sebetulnya Enggak Itu minimal 2 tahun Minimal Artinya Kalau mau 3-4 Tahun Itu Bagus Tapi Kadang Anak 4 tahun Sudah Ngerti Malu Artinya Nanti Akan Berhenti Dengan Sendirinya Daripada Program Sapih Program Sapih Ada Kerugian Ada Gangguan Psikologis Walaupun Mungkin Sesaat Jadi Seringkan Kita Mendapati Seorang Ibu Yang Bermasalah Dengan Anaknya Saat Program Men sapih Anaknya Itu Pasti Men sapih Karena Anaknya Masih Butuh Ibu Maka Kalau Pensapihan Anak Itu Hendaknya Jika Sudah Anak Punya Kegiatan Lain Sudah Bisa Makan Duga Bisa Mandiri Dan Lain Lain Seperti Itu Saratnya Belum Punya Adik Dulu Kembali Ke ADHD Ada Anak Yang Tiba-tiba Meluapkan Emosinya Dengan Cara Menangis Kencang Berkuling Di Lantai Hingga Melempar Barang Ini Pasti Ibu Stres Bagaimana Menanggap Ini Tidak Boleh Dipukul Jadi Sesi Kedua Ini Apa Yang Harus Dilakukan Seorang Orang Tua Jika Sudah Anaknya Ada Gejala Seperti Itu Yang Pertama Pastikan Ada Waktu Yang Banyak Untuk Anak Jadi Misalkan Ternyata Ibunya Bekerja Apa Boleh Buat Jika Memungkinkan Maka Harus Di Rumah Mendampingi Anak Jadi Nanti Bangun Tidur Sampai Tidurnya Lagi Ada Dalam Pantauan Ada Dalam Jangkauan Kasih Sayang Ibunya Itu Terapi Yang Luar Biasa Yang Sulit Zaman Sekarang Jadi Kadang Kita Bisa Mengurus Anak Orang Lain Di Luar Tapi Anak Kita Diurus Bibik Sebelum Kita Mengurus Anak Orang Kita Dengar Ada Yang Masuk Berikut Dari Siapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Apa Kabar Siapa Allah Masya Alayhi Sayyidina Muhammad Wa alayhi Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Khair Khair Saja Sepertinya Ada keluhan Hari ini Atau Tidak Biasa Kalau Ditemui Di Rumah Sakit Kalau Ada Dokter Dateng Keluhan Apa Saya Pake Kayak Gitu Cuman Kayak Gak Pantus Untuk Radio Keluhan Apa Ya Pertama Silaturahmi Sudah Dua Pekan Gak Bertemu Loh Kemarin Ketemu Minggu Kemarin Saya Lupa Itu Tau Sudah Jam Delapan Ingatnya Yang Kedua Mau Tanya Pak Dokter Silahkan Kita Sering Melihat Ada Anak-anak Yang Wajahnya Mirip Mirip Katanya Itu Istilahnya Wajah Seribu Katanya Mirip Apa Jadi Kayak Kembar Tapi Bukan Satu Keluarga Oh Di daerah Ini Ada Orang Mirip Kayak Gitu Dan Perlakunya Tuh Sama Hampir Sama Begitu Itu Dikarenakan Apa Pak Dokter Pernakan Lihat Begitu Pak Baik Baik Ya Yang Biasanya Mohon Maaf Mohon Maaf Kodarlah Kepalanya Kecil Iya Iya Itu Disebabkan Karena Apa Baik Baik Hampir Lakunya Hampir Sama Dan Wajahnya Mirip Oh Iya Paham Tau Kan Pak Ya Paham Ya Gitu Aja Terima Kasih Semoga Pak Dokter Dan Pak Yos Dan Pendengar Semuanya Selalu Dalam Adana Sehat Warah Biar Di Panjangan Gurunya Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Do Yang Sama Untuk Guru Kita Bersama Ustaz Abdur Royan Di Bode Jadi Memang Ada Namanya Sindrom 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 Itu Kalau Definisinya Kumpulan Gejala Yang Terjadi Pada Seorang Anak Dan Kebetulan Memang Sindrom Tersebut Ya Mirip Semuanya Kepalanya Kecil Kemudian Sepertinya Kurang konsentrasi Dan lain-lain Dan agak Delay Delay itu Agak Terlambat Untuk Kemampuan Bicara Untuk Kemampuan Motorik Atau Aktifitas Fisiknya Jadi Itu Memang Suatu Kelainan Genetik Kelain Genetik Dan Tapi Ada Kaitan Tidak Berbeda Cuma Yang Mungkin Sering Harus Kami Ingatkan Bahwa Apapun Keadaan Yang Allah Sedang Perlakukan Pada Kita Pada Saudara Kita Yang Mungkin Diberi oleh Allah Rezeki Anak Yang Seperti Itu Yang Punya Keterbatasan Ya Apa Boleh Buat Harus Kita Husnudon Ada Allah Rahasiakan Hikmah Yang Harus Kita Gali Kan Itu Jadi Mahalnya Di Situ Dan Upah Yang Sangat Besar Tentunya Jika Kita Bisa Mensabari Bisa Menyikapi Dengan Tetap Positif Husnudon Pada Allah Hanya Saja Memang Upah Itu Oleh Allah Sedang Dirahasiakan Andai Manusia Itu Bisa Melihat Upah Dari Setiap Amal Ya Ya Enggak Seru Lagi Nanti Semua Orang Jadi Baik Semua Dan Nilai Amal Soleh Jadi Amal Soleh Itu Bernilai Karena Sulit Dilakukan Sebetulnya Kalau Misalkan Terus Upah Sudah Diperlihatkan Jadi Amal Soleh Itu Sesuatu Yang Tidak Perlu Diperjuangkan Karena Sangat Mudah Sekali Ya Inilah Hidup Di Dunia Jadi Ada Suatu Pahla Itu Karena Ada Sesuatu Yang Kita Tahan Kita Tunda Kesenangan Yang Sesaat Yang Kita Tahan Seperti Itu Dan Ada Pengorbanan Yang Kita Jalankan Ada Ada Pengorban-pengorban Yang harus kita Jalani Sehingga Disitulah Ada nilai Akhirnya Jadi Kalau Yang Tadi Disampaikan Ditanyakan Oleh Ustaz Abu Royan Tadi Itu Adalah Kelainan Sindrom Genetik Biasanya Dari Keturunan Ya Memang Secara Medis Pun Sama Kalau ADHD Tadi Bisa Diadaptasikan Artinya Nanti Bisa Aktifitas Normal Bisa Bekerja Dan Lain-lain Tapi Kalau Yang Kodarullah Saudara kita Yang Sakit Yang Terbelakangan Itu Memang Nanti Akhirnya Sekolahnya Khusus Sekolahnya Khusus Perlakunya Khusus Dan Ini Rezeki Orang Tuanya Jadi Tentunya Nanti Pengobatannya Pun Ya Hanya Dengan Orang Tuanya Mengkondisikan Bahwa Anak Tetap Nyaman Dengan Lingkungan Itu saja Sehingga Tidak Masalah Sama Tadi Kita Lanjutkan Tapi Tapi Untuk Pencegahannya Sama Jadi Untuk Tadi Sindrom Sindrom Yang Seperti Itu Dengan ADHD Dan Penyakit Lainnya Pun Sama Intinya Kembali Ke Kehidupan Yang Sehat 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 Lahiriah Batiniah Ada Sehat Lahiriah Tapi Batiniahnya Pemarah Terus Lagi Hamil Marah Marah Terus Depresi Berat Kan Sama Tadi Di Literatur Dibaca Bahwa Salah Satu Penyebab ADHD Hyperaktif Anak Itu Salah Satunya Ibunya Stress Waktu Hamil Jadi Tadi Kita Kembali Bahwa Keadaan ADHD Itu Membuat Seorang Ibu Harus Punya Waktu Lebih Untuk Anak Sebelum Kita Lanjutkan Waktu Waktu Lebih Ibu Bila Anak Terkena ADHD Kita Berikut Sebentar Kita Sampai Lagi Nanti Berikutnya Dan Untuk Siapa Yang Ingin Telepon Anda Bisa Gunakan 085 2847 00 147 SMS Atau WhatsApp 081 32 46 0 99 Untuk Facebook Anda Bisa Ketik Radio Cirebon Kami Segera Kembali Radio Radio Inspirasi Spirit Hati Masih bersama Sehatku Dan Kita Masih Mengusung Temanya Yaitu Penyakit ADHD Nah Sekarang Kita Pengen Tahu Bila Mana Ternyata Anak Kita Apa Namanya Terjangkit Penyakit ADHD Seperti Apa Seorang Ibu Terhadap Anak Yang Kejangkitan Kejangkitan Lagi Ya Ada Penyakit ADHD Baik Yang pertama Tadi ya Sudah Dibahas Bahwa Bukan Harus Wajib Ibu Tersebut Meluangkan Waktu Yang Banyak Untuk Anak Sehingga Kalau Mungkin Ibu Tersebut Bekerja Ya Kalau Bisa Kalau Mungkinkan Ya Sudah Artinya Lebih Fokus Lagi Untuk Bersama Anaknya Bersama Anaknya Yang kedua Banyak Bertanya Banyak Mencari Ilmu Konsultasi Bahwasannya Hiperaktif Ini Ada keadaan Yang Tidak Baik-baik Saja Memang Hiperaktif Itu Ada Memang Yang Tadi Yang Kata Bang Yes Bahwa Ini Sepertinya Pinter Hiperaktif Memang Hiperaktif Yang Seperti Ada Batasannya Kalau Hiperaktif Yang Cenderung Mengganggu Merusak Atau Membahayakan Dirinya Nah Ini Yang Patut Kita Waspadai Dan Kita Amankan Kan Begitu Beda dengan Hiperaktif Kalau Misalkan Duduk Di meja Dengan Kita Ngambil Bulpen Nulis Nulis Nah Itu Itu Hiperaktif Juga Cuma Yang Sehat Kreatif Nyuret Tembok Nulis Di tembok Itu Hiperaktif Yang Wajar Tapi ada Hiperaktif Yang tadi Yang Gejala ADHD Ini Hiperaktif Yang Tiba-tiba Memukul Orang Tidak Mau Diem Sama Sekali Tidak Nurut Ngilang Konsentrasi Nah Ini Endanya Patut Diantisipasi Nah Pertama Tadi Ibunya Di rumah Akhirnya Yang kedua Ibunya Jadi Tahu Banyak Oh Harus Seperti Apa Menyikapi Anak Yang Hiperaktif Yang ketiga Upayanya Terapi Terapinya Memang Terapi Kalau Di literatur Terapi Kebiasaan Artinya Anak Dibiasakan Dengan Rutinitas Yang Positif Yang Baik Nah Apa Yang Lebih Positif Atau Yang Lebih Baik Dari Seorang Anak Membaca Al-Quran Diajarkan Sholat Diajarkan Membantu Apa Berbuat baik Kesibukan Yang positif Di rumah Jadi Terapinya Itu Tapi Harus ada Seratnya Jadi Jika memang Rumahnya Dibikin Nyaman Dibikin Nyaman Untuk Anak Anak Sehingga Lebih Menyenangkan Dalam Menjalani Terapinya Jadi Nanti Diperdengarkan Al-Quran Kemudian Nanti Udah Waktunya Bisa Membaca Nanti Diajarkan Membaca Terus Menghafal Itu Terapinya Berarti Anak ADHD Ini Juga Bisa Konsentrasi Kan Dilatih Karena Anak ADHD Ini Bisa Konsentrasi Pada Aktivitas Yang Disenangin Betul Jadi Kalau Mungkin Kedokteran Modern Di luar Islam Sana Mungkin Dengan Terapi-terapi Yang Disenangi Anak Melatih Konsentrasi Begitu Kita Beruntung Apa Terapi Yang lebih Melatih Konsentrasi Selain Menghafal Al-Quran Kan Begitu Dan Uniknya Al-Quran Itu Adalah Satu Mudah Dibaca Mudah Diingat Mudah Dihafal Dan Cocok Untuk Terapi ADHD Ini Dan Nanti Berangsur Insyaallah Makin Terkendali Impulsifnya Fokusnya Makin Terlatih Dan Insyaallah Bisa sembuh Dengan izin Allah Jangan Lupa Lagi Itu Ikhtiar Dohir Dia Nah Ikhtiar Batinya Adalah Tentunya Memohon Pada Allah Supaya Diberikan Kesehatan Walafiat Kan Begitu Tentunya Dengan Bertawasu Dengan Amal Kan Begitu Jadi Kadang Kami sering Begini Kalau ke Pasien Jadi Selain Obat Yang Diminum Jangan Lupa Amalan Lairnya Bertawasu Dengan Berbagi Bertawasu Dengan Amal Baik Dengan Amal Soleh Dengan Dukung Ya Seperti Itu Anak ADHD Ini Katanya Tidak Bisa Fokus Tidak Biasanya Tidak Bisa Fokus Itu Saat Bosan Cepat Bosan Jadi Kalau Misalnya Sabar Sabar Untuk Al-Quran Nanti Kalau Dikit Bosan Kembali Yang Mengawalnya Ibunya Harus Sabar Betul Makanya Tadi Ada Sarana Prasarananya Dulu Sebelum Kemudian Masuk Keterapi Al-Qurannya Ruangannya Yang Senang Menyenangkan Yang Berwarna Warni Yang Disukai Anak Jadi Diperdengarkannya Pun Nanti Dengan Dalam Keadaan Tenang Tidak Dalam Keadaan Kegaduhan Kalau Misalkan Diperdengarkan Al-Quran Tapi Juga Ada Suara Mixer Nyala Kemudian Jedak Jeduk Bangunan Itu tidak Masuk Anak Masa Stres Jadi Dalam Keadaan Tenang Dan Jangan lupa Ibunya Dalam Keadaan Senang Gembira Tenang Begitu Jadi Semarah Jangan Jangan Mengobati ADHD Itu adalah Ibunya Dulu Yang Diobati ADHD Banyak Sekali Seorang Ibu Itu Mohon Maaf Temperamen Pemarah Mudah Mengeluh Ibunya Dulu Diterapi Karena Ada Satu lagi Penelitian Jadi Psikologis Anak Itu Sambung Dengan Ibunya Kalau Ibunya Marah Anak Tidak Nyaman Jadi Sangat Sambung Sekali Anak Rewel Karena Kami Ini Kalau Di Klinik Ada Bayi Sakit Misalkan Kadang Ini Tidak Terlepas Dari Pertanyaan Ibunya Bisa Tidur Kalau Sedang Mikir Apa Sedang Cemas Tidak Sedang Khawatir Tidak Sedang Marah Akhir Ini Selalu Ada Pertanyaan Itu Nanti Jawabannya Gini Emang Nyambung Dok Sangat Nyambung Apalagi Kalau Ibunya Sedang Memberikan Asi Maka Keadaan Psikologis Ibu Nyambung Ke Dedeknya Jadi Kalau Ibunya Tenang Dedeknya Tenang Kalau Ibunya Gelisah Nyambung Dedeknya Gelisah Jadi Jangan Lupa Kalau Anak Kita Sakit Muhasabah Dulu Instrifeksi Dulu Ibunya Jangan Yang Lebih Dulu Harus Diobati Begitu Tadi kan Waktu Kemudian Metode Yang ketiga Jangan Jangan Putus Asa Jangan Lelah Jadi Terapi Itu Salah Satunya Musuhnya Adalah Lelah Bosan Jenuh Boring Makanya Nah Kalau ini adalah Maka obatnya adalah Nasihat Bahwasannya Apapun Yang Allah Timpakan ke kita Hakikatnya Baik Sebetulnya Ada maksud Ada upaya Yang sudah Disiapkan Dan Sejatinya Itu adalah Ya Allah Tahu Apa yang kita Butuhkan Begitu ya Jadi Belajar Untuk Bisa Mengambil Hikmah Dari sesuatu Yang Mungkin Secara Tidak Nyaman Jadi Di setiap Di setiap Apa Ini ada Ada obrolan Obrolan Ringan Tapi ada Pelajaran Yang luar biasa Kemarin Jadi Dok Saya bersyukur Dok Ternyata Allah Tidak memampukan Kita Tidak bisa Memahami Bahasa Hewan Kenapa Saya bilang Andai Kita bisa Paham Bahasa Hewan Kita Tidak Tidak Tidur Mau Tidur Dengar Nyamuk Laper Mau Tidur Dengar Cicak Ngomongin Kita Mau Tidur Dengar Semut Tinggal Titipin Aja Kupingnya Artinya Kita Bersyukur Bersyukur Bahwa Kita Itu Memang Artinya Diberikan Oleh Keterbatasan Sebetulnya Itu Untuk Kebaikan Diri Kita Termasuk Adalah Menyikapi Apapun Yang Tidak Nyaman Tidak Enak Pasti Ada Sesuatu Yang Kita Tidak Tahu Yang Baik Untuk Diri Kita Kalau Misalnya Orang Tahu Bisa Bahasa Hewan Nanti Orang Bisa Curhat Ke Hewan Repot Artinya Kita Pernah Sebaliknya Mendapati Ada Seseorang Itu Yang Punya Potensi Semuanya Sudah Rupawan Uangnya Banyak Bicaranya Masya Allah Sangat Mempesona Dan Itu pun Akhirnya Ujian yang Sangat Berat Untuk Dia Sepertinya Apa Ujiannya Dikejar Kejar Apa Kalau Laki-laki Dikejar Kejar Perempuan Ujiannya Banyak Karena Gini Ini Saya Cuma Mengambil Hikmah Dari Keadaan Seseorang Misalnya Kenapa Saya jelek Orang Lain Ganteng Jangan Kalau Kita Diberi Kelebihan Ganteng Pun Kita Tidak Bisa Membuat Dirikan Jadi Sudahlah Semua Keadaan Yang Sedang Kita Jalani Saat Ini Adalah Keadaan Terbaik Nah Itu Cara Kita Untuk Memaksimalkan Rasa Bahagia Kita Saat Ini Dan Itu Efeknya Apa Kita Akan Sehat Ya Kembali Ke Karena Memunculkan Hormon-hormon Sehat Endorfin Serotonin Rasa Nyaman Rasa Tenang Rasa Puas Dengan Skenario Allah Ke Kita Yang Sedang Kita Jalani Yang Akan Kita Jalani Seperti Sehingga Rasa Syukur Kita Terhadap Itu Semua Adalah Kita Beribadah Begitu Jadi Ibadah Itu Berangkat Dari Ekspresi Rasa Syukur Kita Kita Sudah Diskenariokan Oleh Allah Di Keadaan Terbaik Seperti Itu Tadi Kita Bahas ADHD Di Usia Anak Anak Sekarang Kita Bahas ADHD Yang Pada Orang Dewasa Ini Saya Pernah Baca Literaturnya Gata Sering Lelamun Sering Lepakan Janji Mudah Ragu Ragu Apakah Faktor Sama Juga Sering Lupa Kunci Dan Sering Kehilangan Barang Memang ADHD Ini Akhirnya Didiagnosa Dengan Ciri Ciri Berbeda Dengan Dokter Mendiagnosa Demam Berdarah Itu Dari Lab Kelihatan Kalau ADHD Ini Tidak Bisa Di Laboratorium Darah Tidak Kelihatan Kelihatan Dari Perilaku Nah Patut Diduga Sering Belanja Yang Tidak Perlu Patut Diduga Saja Intinya Jika Memang Ada Kita Mau ADHD Atau Bukan Itu Memang Kebiasaan Yang Harus Dirubah Kita Pokoknya Terus Merubah Apa Kebiasaan Yang Masih Buruk Kita Kurangi Kita Hilangkan Yang Mungkin Kebiasaan Baik Yang Belum Kita Lakukan Kita Sedikit Demi Sedikit Semoga Jadi Kebiasaan Terus Kita Hanya Tugasnya Itu Tugasnya Hanya Itu Saya Kalau Bahasa Dari Psikologi Dari ADHD Pada Orang Dekas Ini Agak Sedikit Lujuh Sering Menginterupsi Persekapan Orang Mengulangi Sudah Diucapkan Karena Tidak Memperhatikan Atau Mendengar Ternyata Itu Semua Pada Dari Kita Ternyata Ternyata Jauh Jauh Amat Sedihnya Kalau Kita Kemudian Jangan Kita ADHD Kita Obati Diri Sendiri Kita Mampu Enggak Menahan Itu Semua Kadangkali Kita Sering Berucap Tanpa Dipikir Sekarang Pikir Dulu Supaya Enggak Didiagnosa ADHD Sama Dokter Jadi Berpikir Sebelum Berucat Memikirkan Akibat Sebelum Bertindakan Begitu Itu Betul Jadi Itu Ngobati ADHD Juga Artinya Tadi Kita Bahas Yang Di Anak Anak Setelah Saya Baca Yang Kedewasanya Kok Agak Mirip Mirip Juga Kesearian Kita Kadang Lupa Kadang Seperti Itu Baik ADHD Tidak Membah Tapi Kita Bisa Rubah Kita Bisa Usahakan Untuk Bisa Tidak Lebih Parah Begitu Sebetulnya Bolehlah Kita Lupakan Dulu Istilah ADHD Karena Kadang Suka Membuat Masyarakat Bingung Intinya Kita Harus Mengistropeksi Mengidentifikasi Kita Punya Watak Apa Tadi Ciri ADHD Misalkan Bertutur Kata Yang Tidak Dipikir Dulu Kemudian Menunda Pekerjaan Itu Dalam konteks Begini Maksudnya Menunda Pekerjaan Artinya Kita Sedang Melakukan Hal Yang Kita Tidak Bisa Kita Kendalikan Contoh Saya Menunda Pergi Kantor Artinya Di Waktu Itu Kita Sedang Tidak Bisa Menunda Keinginan Mengikuti Napsu Kita Untuk Tidur Jadi Ternyata Kita Tidak Bisa Mengendalikan Diri Kita Harusnya Kita Mengendalikan Diri Kita Dengan Membawa Kaki Ini Ke Kantor Ke Tempat Kebaikan Ternyata Kita Tidak Bisa Mengendalikan Diri Kita Sendiri Nah Jangan Itu Gejala ADHD Cuma Yang Ringan Nah Jika Ada Obati Obati Baik Kita Masih Ada Sedikit Waktu Untuk Mendengarkan Alasan Ataupun Kesimpulan Yang Bisa Disampaikan Oleh Pak Dokter Nanti Dan Kita Kembali Ingin Dengarkan Berapa Pesan Berikut Untuk Kana Pempertanya Anda Bisa Gunakan Telepon Di 085-2847-00147 SMS Atau Whatsapp Di 0813-21461-079 Kami Segera Kembali Radio Ke Industri Rasi Spirit Hati Di Sehat Kup Pagi Ini Sebelum Kita Dengarkan Kesimpulan Ada Yang Sempat Bertanya Via Whatsapp Kita Coba Coba Dulu Sebentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga Pak Dokter Dan Banyak All Crew Radio Selalu Sehat Amin Dengan Siti Di Cirebon Mau Tanya Pak Dokter Kenapa Dok Anak 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 Sama Ayah Nggak Ada Yang Deket Seperti Ada Jarak Bahkan Untuk Berbicara Selalu Ibunya Yang Menyampaikan Mohon Solusinya Dok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Setiap Setiap Keluarga Itu Itu Ada Keunikan Dan Setiap Kepala Rumah Tangga Juga Sama Punya Punya Keunikan Masing-masing Ada Yang Pendiam Ada Yang Ekspresi Sayangnya Dengan Diam Ada Juga Ada Ekspresi Sayangnya Dengan Banyak Cerita Juga Ada Memang Banyak Dan Yang Pasti Apapun Yang Sedang Diskenaryokan Saat ini Syukuri Saja Artinya Gini Mungkin Cara Ekspresi Dari Sang Ayah Kewada Anak Itu Cara Sayang Dan Perhatiannya Begitu Dengan Diam Tapi Ada Juga Seorang Ayah Yang Kalau Pulang Ke rumah Langsung Keliling Lagi Keluar Naik Motor Jalan Jalan Lihat Apa Bermain Bersama Main Bola Ingat Mainan Kesukaan Anaknya Terus Main Bersama Ada Juga Tipe Yang Seperti Itu Cuma Maksudnya Antara Satu Dengan Yang Lain Tidak Bisa Diperbandingkan Ya Memang Idealnya Memang Idealnya Tentunya Bisa Bermain Bersama Anak Curhat Juga Bisa Bisa Terbuka Dengan Sang Ayah Cuma Ya Jika Memang Demikian Adanya Sudah Syukuri Alhamdulillah Cuma Mungkin Barangkali Ada Sesuatu Yang Bisa Diupayakan Lebih Maksimal Sampai Kan Ke Ayah Atau Mungkin Ibu Yang Menjadi Moderator Artinya Gini Eh Anak Besok Ayah Ngajak Kita Ke Pantai Jadi Seakan Akan Yang Punya Yang Punya Ide Yang Punya Apa Gagasan Itu Adalah Ayahnya Pasti Ayahnya Diam Padahal Nah Seperti Itu Jadi Disambungkan Begitu Ya Jadi Mengurangi Kedominan Ibu Dan Kemudian Mencoba Untuk Supaya Anak Juga Bisa Kemudian Bisa Dekat Dengan Ayahnya Jadi Kalau Ayahnya Enggak Bisa Inisiatif Ya Ibunya Sendiri Yang Menginisiatifkan Besok Kita Diajak Ayah Jalan Jalan Seperti Itu Ya Mungkin Itu Mungkin Barangkali Ya Karena Banyak Sudut Pandang Banyak Sudut Faktor Dan Insya Allah Semuanya Kan Baik Baik Saja Ya Kira-kira Kira-kira Sedikit Untuk Pagi Ini Baik ADHD Adalah Gangguan Dari Gangguan Fokus Dan Gangguan Hiperaktif Dan Yang Kami Catat Dari Literatur Yang Kami Cari Adalah Terapi Yang Terbaik Adalah Yang Satu Adalah Sediakan Waktu Yang Lebih Untuk Anak Dari Seorang Ibu Atau Ayah Begitu Yang Kedua Adalah Terapi Al-Quran Dan Terapi Sholat Nah Itu Untuk Mengendalikan Ke Hiperaktifannya Melatih Fokusnya Yang Ketiga Adalah Kebiasaan Baik Kebiasaan Baik Jadi Misalkan Pagi Dilatih Anaknya Untuk Membersihkan Mungkin Tempat Tidurnya Sendiri Untuk Memegang Sapu Dan Lain Lain Atau Untuk Membereskan Mainannya Yang Setelah Mungkin Dihabis Dipakai Seperti Itu Semoga Ikhtiar Kita Membuat Anak Yang Adik Adik Lebih Sehat Lahir Batin Baik Terima kasih Yang disampaikan Tadi Dan Semoga Memberikan Kemampuan Kepada Kita Untuk Bisa Memahami Dengan Baik Dan Benar Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Dari Dan Kita Terima kasih Kepada Seluruh Jaringan Radio Network Yang Sudah Merilai Acara Sejahatku Ini Terima kasih Atas Kebersamaannya Mohon maaf Tersekerat kekurangan Mohon maaf Jika ada Kata-kata Yang salah Atau Sikap Yang Kurang Berkenan Kami Akhiri Kebersamaan Kita Pagi Ini Dengan Doa Kavartal Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Aishhadu Ala Ilaha Ilangta Astagfirullah Wabihalaik Saya Yosa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh